Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembuah kiram terhadap rekening diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari pihak penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan negeri, hakim, dan mendapatkan surat keterangan izin dari Bank Indonesia yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, aktifis Posko Merdeka Muhammad Soleh mempertanyakan dasar yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta Bank Jatim yang telah melakukan pemblokiran Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jembar. Bahkan pihaknya akan melaporkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan KPK terkait masalah tersebut. Untuk honorium, nah sampai saat ini kan belum. Nah ini artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Bank Jatim, apa yang dilakukan oleh Dispora, apalagi kalau ini ada perintah Renupati, jelas itu pelanggaran pidana. Artinya tidak bisa diblokir ya? Tidak boleh? Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi rekening yang bisa diblokir itu adalah rekening yang bermasalah yang ada dugaan. Dugaan pencucian uang, dugaan hasil korupsi, dan lain sebagainya. Itu baru bisa, bisa apa, dari pihak penegak hukum bisa mengajukan secara tertulis ya kepada BI, dan BI baru nanti mengizinkan secara tertulis juga untuk rekening tersebut bisa diblokir. Sementara Kepala Bank Jatim, Islah Nur, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, hingga saat ini belum memberikan jawaban. Dari Jombar, DKAJ Jombar 1 TV melaporkan.